Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, mengingatkan Kementerian Pertahanan Kemenhan, TNI, BIS, dan Stakeholder terkait pertahanan untuk menghasil padai tujuan dibalik kapal-kapal perang Cina yang geruduk Indonesia beberapa waktu terakhir. Salah satunya dalam pencarian tenggelamnya kapal selam Kering Nanggalan 02 di Peradilan Bali, di mana pemerintah Indonesia turut mendapatkan bantuan dari Cina. Hal ini menyusul juga adanya latihan bersama antara pasukan angkatan laut Cina dengan Indonesia. Sukamta memamparkan beberapa kejadian yang relevan terkait keamanan dan dataran Indonesia, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan dalam situasi apapun. Beberapa kali kita menemukan segelder yang diduga milik Cina tanpa izin diduga sedang mengumpulkan data lautnya Indonesia. Ini hanya beberapa yang ketahuan, yang tidak ketahuan bisa jadi lebih banyak dalam keterangannya selasa. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, setiap pergerakan militer asing harus jelas padai, tak terkecuali ketika operasi kemanusiaan termasuk bantuan angkatan laut Cina kepada Indonesia dalam penanganan kering Nanggalan 02. Dua kapal, yaitu Xingdao 863 dan Osean Tung Nantu 185 merupakan kapal penyelamat dan pengangkat kapal, sehingga tepat ketika membantu pengangkatan Nanggalan 02. Namun, kapal sientifik Salvek Tansuo II merupakan kapal penelitian ilmiah yang berperahasi di bawah Institut Sains dan Teknik Laut dalam dari Akademi Ilmu, pengetahuan Cina patut dia sepadai, tekannya. Kapal ini, menurut Sukamta, bisa menjalankan tugas ganda, yaitu membantu pengangkatan Nanggalan 02, sekaligus mengumpulkan data tentang laut Indonesia. Salam Kabar Timnas Salam Kabar Timnas